Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel Kali ini yang akan kita bahas Mengenai berita yang lagi viral Lagi heboh Terkait punjuk rasa para buruh Yang menuntut supaya Pemerintah itu mencabut Permenakar nomor 2 tahun 2022 Dimana isi permenakar tersebut Adalah terkait pembayaran CHT Jadi pembayaran CHT itu Bisa diberikan ketika Karyawan itu sudah berusia 56 tahun Jelas ini memberatkan bagi para buruh Apalagi Di saat kondisi seperti ini Pandemi COVID-19 Yang ini banyak tenaga kerja yang di PHK Banyak perusahaan yang Bangkrut Sehingga menyebabkan Ini menjadi ekonomi tidak stabil Karena itulah Para buruh itu mendesak Supaya pemerintah mencabut Terkait Permen Nomor 2 tahun 2022 Karena jelas memberatkan Dan bahkan teman-teman Ada ancaman bagi Buruh yang ada di Jawa Tengah Akan menarik CHT-nya Kalau pemerintah tetap menerapkan Permenakar nomor 2 tahun 2022 Ini lebih mengerikan teman-teman Kalau buruh serentak ingin mengambil Dana CHT-nya Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Coba kita baca berita dari Pandangan Jogja Buruh Jogja ancam Tarik CHT serentak Jika pemerintah tetap sahkan Permenakar Aliansi buruh di Yogyakarta Tegas menolak Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Permenakar nomor 2 Tahun 2022 Tentang tata cara Dan persyaratan pembayaran Manfaat jaminan hari tua CHT Yang menyebutkan Dana CHT Baru bisa dicairkan ketika Beserta sudah berusia 56 tahun Ketua Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI Daerah Istimewa Yogyakarta DIY Irsad Ade Irawan Bahkan mengatakan Bahwa anggota Konfederasi akan menarik Semua CHT Mereka Jika pemerintah tetap ngotot Untuk memperlakukan Permenakar Tersebut Sebelum aturan itu disahkan Tidak menutup kemungkinan Kita ambil saja Sekarang CHT-nya sekarang Aturan kan baru berlaku Pada bulan Mei Kata Irsad Ade Irawan Saat dihubungi Rabu 16 Februari Karena CHT itu Seperti tabungan Para pekerja Sehingga menurut dia Buruh juga punya hak Untuk mengambil tabungan Itu kapan saja Jika seluruh pekerja Di Indonesia Melakukan pencarian CHT secara serentak Maka ada kemungkinan Hal itu akan mengganggu Stabilitas perekonomian nasional Jelas teman-teman Kalau CHT Yang angkanya ini Triliunan rupiah Ini ditarik bersamaan Maka akan terjadi ras Dan pasti itu akan Berdampak pada Perekonomian nasional Jadi Ancamannya dilakukan oleh Buruh di Yogyakarta ini Juga tidak main-main Makanya Pemerintah ini harus Respon Harus tanggap Dengan Aksi-aksi buruh Karena aksi buruh itu kan Bagian dari aspirasi mereka Mereka menyuarakan Suaranya Masa suara buruh Yang sekian Buahnya itu Tidak didengar Dari pemerintah Hanya gara-gara Jatnya ini Bisa diambil Di usia 56 tahun Kenapa Harus 56 tahun Kalau di PHK sekarang Berarti Setelah itu kan Seorang karyawan Atau buruh itu kan Tidak bisa pekerja Dan itu Perlu modal Dan tabungan itu Bisa dipakai modal Untuk usaha Harusnya kan Berfikirnya seperti itu Apalagi Jat itu adalah Dana karyawan Bukan dana Dari pemerintah Kenapa Pemerintah kok Mengulur-ngulur Waktu sampai Usia 56 tahun Jadi itu Teman-teman Aksi-aksi demo Dari para buruh ini Meminta Supaya Pemerintah Mencabut Permenakar Nomor 2 Tahun 2022 Karena memang Memberatkan Kalau mengambil Jat itu Harus di usia 56 tahun Ada harga Mahal yang harus Dibayar pemerintah Kalau memaksa Aturan itu Tetap disahkan Lanjutnya Langkah itu Menurutnya Akan diambil Jika nanti Laka-langkah Sebelumnya Seperti audensi Dengan dinas Ketenagakerjaan DIY Menemui jalan buntu Selain itu KSPSI DIY Juga sedang Berkoordinasi Dengan pengurus pusat Maupun Serikat Pekerja lain Untuk menyiapkan Aksi Demontrasi Secara Serentak Meskipun Aturan itu Memungkinkan Peserta menarik Jatnya Sebelum Peserta berusia 56 tahun Namun Ada syarat rumit Yang harus dipenuhi Peserta Salah satunya Sudah jadi Peserta Jat Minimal 10 tahun Ini juga Menyulitkan Para buruh teman-teman Bisa menarik Jat Kalau dia sudah Ikut Peserta itu 10 tahun Baru bisa menarik Jat Karena Permen nomor 2 Tahun 2022 Itu berlaku Di bulan Mei Nah sebelum Bulan Mei Ini para buruh Bisa menarik Dananya Ini kan masih Bulan Februari Jadi masih Beberapa bulan lagi Ini punya Kesempatan buruh Untuk menarik Dana Jat Tetapi syaratnya Harus sudah Ikut Peserta 10 tahun Ini juga Memberatkan Para buruh teman-teman Masalahnya Adalah saat ini Banyak pekerja Yang tidak memiliki Kepastian kerja Mengingat Berlakunya Sistem kontrak Dan outsourcing Banyak pekerja Yang bahkan Masa kerjanya Belum sampai 10 tahun Tetapi Dia sudah Di PHK Karena sistem tersebut Apalagi Di tengah situasi Pandemi Seperti sekarang Jadi Tidak logis Kalau syaratnya Jadi peserta Minimal 10 tahun Tapi Dari sisi Kepastian kerja Pemerintah Buat aturan Yang sangat Tidak mendukung Untuk Kepastian kerja Kata Irsad Ade Irawan Dihubungi terpisah Pendamping buruh Dari lembaga Bantuan hukum LBH Sikap Yang juga Seksen Aliansi Buruh Yogyakarta ABY Kir Nadi Juga Mengatakan Aturan baru ini Sangat merugikan Kaum buruh Apalagi Situasi sistem Ketenaga kerjaan Saat ini Merudia Masih memudahkan Proses PHK Setelah Diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja Kondisi ini Sangat memungkinkan Para buruh Terkena PHK Jauh sebelum Usia 56 tahun Kan sangat Merugikan Teman-teman Yang Harus Menunggu Usia 56 tahun Untuk Mendapatkan Tabungan Yang ada Di CHT Tersebut Kata Kernadi Dia mengatakan Bahwa pemerintah Harus berpikir Ulang Jika ingin Mengesahkan Aturan ini Sebab Dia menilai Jika pemerintah Bersikukuh Untuk Memperlakukan Permenagar Ini Akan menjadi Sebuah pertaruan Yang sangat Besar Bagi Menteri Maupun Presiden Selain peraturan Itu Bisa Memicu Penarikan CHT Secara Masal Yang Bisa Mengganggu Stabilitas Perekonomian Nasional Lembaga Jaminan Sosial Negara Juga Bisa Kehilangan Kepercayaan Dari Publik Khususnya Para buruh Yang jumlahnya Tidak Sedikit Ini Akan Menjadi Ancaman Yang Besar Bagi Menteri Ataupun Presiden Karena Ini Terkait Dengan Hak Pekerja Dan Buruh Yang Uangnya Mereka Simpan Di Dalam Jam Sostek Ini Ujarnya Untuk Saat Ini APY Menurut Kirenadi Sedang Terus Melakukan Upaya Penggagalan Peraturan Tersebut Salah Satunya Dengan Menyiapkan Aksi Serentak Langkah Hukum Juga Sedang Disiapkan Dengan Membawa Masalah Tersebut Ke Mahkamah Agung Kita Akan Lakukan Upaya Di Mahkamah Agung Untuk Melakukan Review Atas Kebijakan Tersebut Kata Kirenadi Ini Semakin Rame Teman Teman Terkait Permenakar Nomor 2 Tahun 2022 Kalau itu Dipaksakan Diperlakukan Risikonya Ada Dari Menteri Dan Presiden Paling Tidak Risiko Itu Penarikan Dan Besaran Oleh Para Buruh Sebelum Peraturan Itu Disahkan Karena Kalau Peraturan Itu Disahkan Di Bulan Mei Maka Buruh Akan Kehilangan Waktu Kalau Ingin Mencairkan Jatainya Harus Menunggu 56 Tahun Nah Daripada Menunggu 56 Tahun Usianya Lebih Baik Sekarang Diambil Tetapi Saratnya Yaitu Harus Ikut Beserta BPJS Keterangkerjaan Itu Selama 10 Tahun Jadi Kalau Sebelum 10 Tahun Tentu Tidak Bisa Tetapi Saya pikir Masih Banyak Para Buruh Yang Sudah Ikut Kepesertaan Itu 10 Tahun Dan Ini Bisa Menarik Uang Di Bulan Bulan Ini Atau Bulan Depan Sebelum Peraturan Menteri Tentang Kerja Itu Ditetapkan Di Bulan Mei Jadi Risikonya Sangat Besar Nah Kalau Saya Perpandangkan Begini Teman Teman Jadi Jangan Sampai Pemerintah Itu Membuat Peraturan Yang Memberatkan Bagi Rakyatnya Bagi Para Buruh Apalagi CHT Itu Kan Uangnya Buruh Kenapa Harus Ditahan Harus Ditahan Sampai Usia 56 Tahun Jadi Namanya Tabungan Itu Kan Harusnya Setiap Saat Buruh Perlu Itu Diambil Walaupun Konsepnya Itu Jat Jaminan Hari Toto Tapi Kan Tidak Semestinya Ini Menjadi Sulit Untuk Mengambil Uang Sendiri Kalau Pekerja Atau Tenaga Kerja Atau Buruh Itu Sudah Pensiun Atau Di PHK Karena Kondisi Ekonomi Seperti Saat Ketika Masa Sulit Seperti Jangan Dipersulit Dengan Aturan Aturan Yang Memberatkan Para Buruh Lagi Bulan Uang Itu Bukan Uang Pemerintah Itu Uang Buruh Jadi Sekali lagi Uang Buruh Uang Masyarakat Uang Rakyat Kenapa Mengambil Uang Sendiri Harus Menunggu Waktu Yang Cukup Lama Ini Menjadi Pertanyaan Teman Teman Dikemenahkan Uang Itu Makanya Tidak Heran Kalau Orang Itu Berprasangka Jangan Jangan Uangnya Dipakai Untuk Program Program Pemerintah Jadi Ini Prasangka Teman Teman Jadi Prasangka Itu Belum Benar Tetapi Kalau Melihat Kondisi Seperti Ini Maka Orang Boleh Berpikir Yang Tidak Terkait Uang Dari Rakyat Tersebut Itu Teman Teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman Teman Sekalian Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman Teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh